Selamat malam semua, hari ini kami hadir di sini dari Partai Gokar ada Wakil Ketua Bidang Organisasi Bapak Ferian Dalam Lutar, kita bingung juga oleh Pak Sekretaris Bapak Daniel Robis dan Bapak Karfin Pangindang. Kami atas nama Partai Gokar sengaja menggunakan teman-teman wartawan untuk memberikan penjelasan maupun sedikit ratifikasi. Atau menjelaskanlah situasi beberapa hari terakhir yang cukup viral di media sosial walaupun di tengah masyarakat. Untuk itu, hadir di sini waktu ketua dengan organisasi, saya mengirakan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi yang bertumbang pada beberapa hari terakhir ini. Dipersilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, selamat sore, buat teman-teman sekalian yang berkesempatan akhir pada hari ini. Baik, kami dari Partai Gokar Solisitara ingin memberikan beberapa poin selubungan dengan berita-berita beberapa hari terakhir. Saya pikir teman-teman semuanya sudah tahu, baik saya coba bicara. Saya membaca narasi yang sudah dan diharapkan menjadi tarifikasi dari Partai Gokar Solisitara. Setelah melalui rapat, setelah melalui rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Christiani Virginia Merutu, Saya diberi mandat untuk menyampaikan tentang klarifikasi dari Partai Gokar Solisitara. Dengan melihat situasi, kondisi, pemberitaan beberapa hari terakhir ini, kami mencoba menelah, melihat dan mencermati berdasarkan informasi dari masyarakat, media sosial, bahkan dari teman-teman media, dengan apa yang menimpa salah satu kader Partai Gokar berinisial J. Maka, dengan arif dan bijaksana, kami mengambil sikap, kalau Partai Gokar Solisitara mengambil sikap, menonaktifkan jabatan dari Ketua Harian Partai Gokar Solisitara periode 2020-2025. Hal ini kami lakukan untuk menjaga maruah dan membawa Partai Gokar. Dengan dinonaktifkan atau dicopot dari jabatannya dalam waktu dekat ini, DPD Sulisitara akan meminta kajian organisasi maupun hukum dari bidang berkait DPD-PG Solisitara untuk memutuskan langkah selanjutnya dan hal ini segera kami laporkan ke DPP Partai Gokar untuk mendapatkan keputusan lanjut. Terima kasih. Wabarakatuh. topik kuatidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih. Pertanyaan ada Ketua 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 ada Halo Siapa dia? Terima kasih untuk kesempatan Terima kasih. Saya Tiro dari Jumlah mengadu.com Seingat saja apakah dari setelah memenuhkan terbatas DPD satu Partai Gokar apakah telah memanggil secara langsung dan menyatakan hasil keputusan yang sudah memaikan oleh DPD-Sat Partai Gokar yang sudah memutuskan pemecatan sebagai jabatan yang ada di DPD-Sat Partai Gokar Cuma itu Terima kasih Cepat 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 Dengan Riau Luntungan dari Berita Legislatif Toto Dengan diberhentikannya Dinonaktifkannya Anggota Dewan Berinisial J ini Apakah akan Bersamaan juga Dengan jabatan Di Pimpinan Dewan Terima kasih Selain itu Anggota Dewan Anggota Dewan Anggota Dewan Angel dulu Aduh Ketua Mau tanya Kan banyak Masyarakat Ingin Beliau Dikecat Dari Jabatan Bukan cuma Cepat Dari DPRB Kalau di Gorka Organisasinya Gorka Bagaimana Sampai ada Pemecatan Gini Maksudnya DPRT Tahapan Setelah Pemusulan Pemecatan Dari Dua Harian Ini Apa Sampai Di Pemecatan Atau Ya Paling Ini Dari Dari Partai Gorka Dari Dari Wakil Aktifkan Apakah Otomatis Dia akan Dari Wakil Ketua DPRD Dan akan DPRW Ya Silahkan Dengan Keputusan Ini Keputusan Membenarkan Bahwa Yang Kepertian DPRD Itu Kalau Benar Baik Sudah 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 Terakhir Apakah Sudah ada tanggapan DPRP sendiri DPRP Pantai Gokor Terkait Katosial Kita mencoba Menjawab Apa yang bisa kita jawab Nanti Yang Dirasat Nanti yang ditawarkan Oleh Pak Keryan Kero 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 Seperti Yang disampaikan Tadi Bahwa Selesai Dinoaktifkan Inisiasi Dari Jabatan Selawas Satu Harian DPRD Partai Gokor Sulu Akan Memberikan Tugas Kemudian Kepada Bidang Organisasi Untuk Mengkaji Sekaligus Bidang Hukum Dari DPRD Partai Gokor Sulu Sekaligus Akan Mengundang Yang Keputusan Untuk Memerikan Kero Kero Dalam Situasi Seperti Ini Tentu Kita Tetap Memberikan Hak Kepada